Dalam sebuah perjalanan, hujan turun dengan begitu lebatnya. Aku melihat beberapa orang memilih untuk berteduh. Ada juga beberapa orang yang memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan seperti diriku sekalipun harus menerjang hujan. Dan aku juga melihat ada anak-anak kecil berlarian di tengah hujan. Setiap orang memang memiliki cara tersendiri untuk menikmati hujan dalam hidupnya. Ya, hujan memang tak selamanya berbicara tentang kepedihan. Sebab hujan pun datang atas kerinduan tanah-tanah kering yang dinaikkan oleh para petani melalui doanya. Jadi, hujan adalah anugerah dan tergantung bagaimana seseorang mengartikan hujan. Maka, dalam kehidupan ini, marilah kita bersama-sama untuk belajar menikmati hujan. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan turun dalam kehidupan kita adalah baik adanya.